Selamat malam pada rakan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada Kembali lagi di channel Denmaslamin Yang pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan membuat tutorial dengan judul Maksud dan tujuan ayam yang dikerodong yang berada di dalam arena Kemudian pada rekan-rekan semuanya Sebelum saya menjelaskan saya minta pada rekan-rekan yang belum subscribe Silahkan subscribe agar channel saya terus berkembang Sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua Pada rekan-rekan yang satu hobi mungkin rekan-rekan sudah sering datang ke arena Kemudian melihat banyak sekali kurungan Kemudian juga karena banyak sekali kurungan itu ada juga yang di dalam kurungan yang tidak dikerodong Ada juga untuk yang berada di dalam kurungan dikerodong Tetapi antara yang dikerodong dan tidak dikerodong Itu masih banyak untuk ayam yang berada di kurungan itu tidak dikerodong Padahal untuk ayam yang berada di kurungan yang berada di sekitar karangan Jika ayam tersebut dikerodong itu banyak sekali manfaatnya Mungkin rekan-rekan tidak tahu ataupun ada yang sudah tahu Tetapi saya sampaikan ada satu manfaatnya Ayam yang dikerodong di dalam arena itu banyak sekali yang tidak tahu Tidak panjang lebar akan saya jelaskan Maksud dan tujuan ayam yang dikerodong di dalam arena Untuk yoang nomor satu yaitu Agar ayam di dalam arena di sekitar arena tersebut Jika dikerodong tidak banyak melaksanakan pergerakan Jika ayam yang dikerodong tidak melaksanakan banyak pergerakan Sehingga tidak mengurangi sumber energi pada ayam Tetapi jika ayam tersebut tidak dikerodong Sedangkan di sebelahnya banyak ayam Maka ayam sering bergerak-gerak Kemudian ayamnya juga berkokok Kalau hal tersebut terlalu lama Ataupun menunggu lebih dari 1 jam, 2 jam, sampai dengan 3 jam Lama-lama sumber energi pada ayam itu berkurang Tetapi jika ayam tersebut dikerodong Hal tersebut akan meminimalisir Jadi meminimalisir untuk sumber energi yang terbuang Jadi rekan-rekan hal tersebut harus paham Jika nanti rekan-rekan berada di arena Sekitar arena membawa ayam Sebaiknya ayam milik rekan-rekan harus dikerodong Saya lanjutkan maksud ayam dikerodong Yang berada di arena Untuk yang nomor 2 Yaitu meningkatkan mental ayam Jadi pada rekan-rekan semuanya Jika ayam milik kita dikerodong Hal tersebut justru akan meningkatkan mental ayam Sama juga jika ayam kita diletakkan di dalam box Dibiarkan saja berada di box Tidak turun ke tanah Ataupun tidak melihat ayam lain Lama-lama mentalnya akan naik Begitu juga jika ayam kita dikerodong Di sekitar banyak ayam Maka mental ayam tersebut Mentalnya akan naik Hal tersebut jelas membutuhkan kita Saya lanjutkan maksud ayam dikerodong Di arena Untuk yang nomor 3 adalah Tidak diintimidasi oleh ayam lain Jadi pada rekan-rekan semuanya Jika rekan-rekan datang ke arena Banyak sekali ayam berjejer Jika ayam milik kita tidak dikerodong Maka ayam kita kalau mentalnya kurang bagus Bisa diintimidasi oleh ayam lain Sebagai contoh misalkan ayam di sebelahnya Akan berkokok terus Berkokok terus tanpa kenal takut Lama-lama kalau ayam kita muda Ataupun mentalnya tidak bagus Maka ayam kita lama-lama akan ciut Kalau dipaksakan nanti bermain di dalam arena Bisa jadi ayam kita itu akan berlari tanpa sebab Untuk itu sebaiknya ayam yang kita bawa ke arena Sebelum bermain Sebaiknya ayam kita itu harus dikerodong Agar tidak diintimidasi oleh ayam lain Bisa juga berada di sebelah depan Bisa di belakang Samping kanan Samping kiri Karena jumlah ayam di arena itu banyak sekali Saya lanjutkan Ini untuk yang berikutnya Untuk yang nomor 4 adalah Maksud dan tujuan ayam dikerodong di arena Ini banyak sekali yang tidak tahu Ini yang nomor 4 adalah Jika ayam dikerodong di dalam arena Itu berarti ayam tersebut di dalam kerodong Itu akan merasa gelap Kalau di dalam kerodong itu akan gelap Maka saat akan bermain sudah pasti di tempat terang Kalau dari tempat gelap Kemudian datang ke tempat terang Maka penglihatan ayam akan lebih tajam Sehingga akan mengutukkan kita Kemudian sebaliknya Ini rekan-rekan harus tahu Jika ayam kita tidak dikerodong Padahal di tempat panas Ataupun di tempat lampu yang terang Kemudian ayam kita tidak dikerodong Kemudian setelah akan bermain Ternyata di dalam justru lebih gelap Kalau di dalam lebih gelap Maka penglihatan ayam itu akan berkurang Sehingga hal tersebut itu akan mengurangi Kualitas ayam dikarenakan Penglihatan ayam itu tidak jelas Ataupun kurang akurat Ataupun kurang tajam Sehingga juga ini rekan-rekan harus disadari Ini saya ulangi lagi Jika ayam kita berada di tempat gelap Di tempat gelap Kemudian kita kerodong Kemudian datang ke tempat terang Itu penglihatan ayam akan lebih awas Lebih tajam Sebaliknya jika ayam kita berada di tempat terang Ini siang hari Ataupun malam hari Tetapi lampunya terang Belum bermain Kemudian pada saat bermain Ternyata di dalam sana Lampunya kurang terang Lebih terang yang di luar Sehingga penglihatan ayam Itu kurang tajam Sehingga untuk Sehingga ini pada rekan-rekan saya sampaikan Saya terkankan ayam yang dibawa ke arena Itu harus wajib di kerodong Ini untuk mengantisipasi Manakala di dalam tempat arena tersebut Itu kurang Di dalam arena tersebut kurang terang Dibandingkan di luar Tetapi kalau di dalam arena lebih terang Itu tidak bermasalah Ini terjadi jika siang hari Siang hari cuacanya terang Kemudian ayam berada di luar Sedangkan di dalam sana Lampunya kurang terang Sehingga kalau kita memaksakan Masuk ke dalam Penglihatan ayam Itu kurang tajam Sebaiknya Sudah saya tekankan berulang-ulang Ayam yang akan dibawa ke arena Menunggu persiapan Sebaiknya Ayam ini kita di kerodong Karena banyak sekali manfaatnya Saya lanjutkan Maksud ayam di kerodong Di arena Untuk yang nomor lima Yaitu Tidak diganggu Aktivitas orang-orang yang berjalan Ataupun Orang-orang yang sedang melakukan Aktivitasnya masing-masing Jadi pada rekan-rekan semuanya Jika ayam kita di kerodong Itu sangat membutuhkan Tetapi Jika ayam kita tidak di kerodong Di dalam sekitar arena Sebelum bermain Tentu saja Banyak sekali Orang yang lewat Orang yang sedang berjalan Secara hilir mudik Kalau hal tersebut Terjadi terus-menerus Lama-lama Ayam kita itu terganggu Kalau ayam kita terganggu Sudah pasti Sangat Melugikan kita Kemudian banyak juga Ada beberapa penonton Yang berpakaian Warna-warni Hal tersebut Kalau sering lewat Ketempat ayam kita Terkadang juga Ada satu orang Satu orang Itu bajunya Ada warna hitam Ada warna merah Ada yang hijau Itu jelas Berwarna-warni Kalau sering lewat Ketempat ayam kita Lama-lama Ayam kita terintimidasi Tetapi Jika Ayam kita dikrodong Maka Hal tersebut Bisa diadekan Pada Rekan-rekanku Yang satu Tadi sudah Saya jelaskan Maksud dan tujuan Ayam dikrodong Di arena Saya sampaikan Sudah sangat panjang Lebar Kemudian Tidak Saya sertakan Video Dikarenakan Sudah dipastikan Video tersebut Nanti kurang baik Ataupun Itu dianggap Suatu kekerasan Kemudian Untuk maksud Ayam dikrodong Untuk yang Nomor satu Agar ayam Tidak banyak Pergerakan Di arena Sehingga Hal tersebut Mengumpulkan sumber Energinya Tidak berkurang Banyak Tetapi Kalau tidak Dikrodong Akan banyak Pergerakan Maka Sumber energi Akan terbuang Banyak Kemudian Untuk manfaat Yang nomor Dua Adalah Meningkatkan Mental Ayam Sedangkan Yang nomor Tiga Ayam dikrodong Tidak Diintimidasi Oleh ayam lain Baik di sebelah Depan Ataupun di sebelah Belakang Ataupun di sebelah Kanan Ataupun di sebelah Kiri Kemudian Manfaat Yang nomor Empat Ini yang sangat Penting sekali Yang banyak Tidak tahu Ayam dikrodong Dengan tujuan Yang berada Di dalam Krodong Adalah Gelap Jika Di tempat Arena Tempatnya Lebih terang Maka Penglihatan Ayam Akan lebih Tajam Tetapi Kalau tidak Dikrodong Kemudian Ayam Merasa Di luar Itu Lebih terang Sedangkan Di dalam Agak Lebih gelap Dibandingkan Dengan Dibandingkan Dengan Yang di luar Maka Penglihatan Ayam Nanti Kurang Tajam Sehingga Hal tersebut Akan Mengurangi Kualitas Ayam Sedangkan Manfaat Yang nomor Lima Adalah Ayam Tidak Diganggu Oleh Aktivitas Orang-orang Yang berjalan Ataupun Orang-orang Yang melaksanakan Kegiatan Masing Demikian Pada rekan-rekan Yang satu Sudah Saya jelaskan Maksud Dan tujuan Ayam Dikrodong Di sekitar Arena Jika rekan-rekan Ada yang Kurang jelas Silahkan Ditanyakan Pasti Akan Saya Jawab Terima kasih Saya Denma Selamat Malam